Selamat datang di Berlehem Bible Talks, kesapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Berlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang masih membahas surat Ibrani 10 ayat yang ke 38 hingga 39 dengan judul Bertahan Dalam Iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat-saat ini, banyak di antara kita pasti akan khawatir dan bahkan frustasi menghadapi segala hal dalam menopang akan kehidupan kita hari-hari ini, di mana PSBB dan beberapa daerah masih diperlakukan. Ayat ini menjadi pedoman sekaligus menguatkan akan iman percaya kita untuk tetap dapat bertahan dan berharap hanya kepada Tuhan. Di mana di ayat ini juga sangat menekankan akan keterikatan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Ayat ini menjadi landasan akan surat ini, ialah yang di tengah situasi yang tidak pasti hari-hari ini. Apakah kita tetap memiliki keterikatan maupun hubungan secara pribadi di dalam keselamatan dan pengharapan yang disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karenanya di tengah kesulitan seperti saat ini, apakah kita tetap bisa mempertahankan iman percaya kita dan bertahan dalam melewati semua ujian ini. Firman Tuhan hari ini juga ingin menyatakan kepada kita semua, sekalipun kita di tengah kesulitan kehidupan ini, hendaklah kita tetap mempertahankan iman percaya kita, di mana di ayat yang ke-10 ayat 38 mengatakan bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan kebenaran yang sangat menentukan ini menegaskan bahwa orang benar akan memiliki hidup kekal dengan senantiasa menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena setiap orang yang menjauhkan diri dari Kristus dan dengan sengaja berbuat dosa, maka Allah tidak berkenan kepadanya dan mendatangkan hukuman kekal atas dirinya. Melainkan di ayat yang ke-10 ayat 39 memberikan kita kekuatan bahwa tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini menandakan apa? Ketika di tengah kesulitan kita tetap berharap dan bertahan kepada Tuhan, pasti membuka jalan dan memberikan kepada kita akan janji keselamatan yang kekal. Asalkan kita tetap berkeyakinan penuh bahwa hanya kepada Tuhan saja kekuatan penghiburan dan keselamatan kekal kita dapat melewati semua ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.